Oke welcome back to my channel Semoga kesehatan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman Seperti biasa ya untuk hari ini Bitcoin masih bertahan di 27 ribuan ya Semalam sempat jebol ya di 28 ribuan lebih sedikit teman-teman Tapi ini koreksi lagi ya Tepat berada di 27.792 Tapi apapun itu ya yang penting jangan turun lagi nih ya Di bawah 20 ribuan atau kembali ke belasan ribuan Dan seperti biasa untuk overall market ya Masih pada koreksi yang lain Sedangkan Bitcoin tetap bertengker di 27 ribuan Makanya banyak yang mengatakan di luar Kalau kenaikan dari Bitcoin ini hanya adalah market maker Ada yang mengatakan pasar yang dibuat Ada yang mengatakan ini hanya pompom semata Ada juga yang mengatakan ini hanya politik dan lain-lain Terlepas dari semua itu kita melihat kenaikan dari Bitcoin Ya enggak Oke semakin bulis menurut saya karena ada berita terbaru ya Menyangkut The Fed juga teman-teman ini penting buat teman-teman tahu ya Karena kita harus update juga untuk overall news ya Oke The Fed meledakan sistem keuangan ya Jadi mogok CEO ya Jadi CEO strike Jack Mallers Mengharapkan tingkat inflasi USD dinormalisasi sebesar 5% hingga 10% Untuk selanjutnya ya berkat Federal Reserve teman-teman Jadi kasarnya disini bisa dibilang ya Si Jack Mallers ini ingin apa namanya Tingkat inflasi ya USD atau tingkat inflasi dolar Tingkat inflasi di Amerika Diturunkan ya bisa dibilang seperti itu ya Dinormalkan lagi 5% hingga 10% ya Itu bisa dibilang ya akan sangat masuk dengan berita yang kemarin ya Bahwa The Fed enggan untuk naikkan suku bunga Karena maju salah Maju kena mundur kena lah kira-kira seperti itu untuk The Fed saat ini Makanya si Jack Mallers ini mengatakan ya Mending dinormalisasi atau diturunkan lah ya Atau dikurangi hingga 5 hingga 10% teman-teman ya Karena disini ya Jack Mallers ini yakin Bitcoin siap untuk dipompas setelah injek ya Karena The Fed sempat nginjek 300 miliar dolar Ya ini bukan sedikit ya Ke sektor perbankan minggu lalu Karena ada 3 bank besar ya Di Amerika yang sedang di dunia lah ya Yang sedang bisa dibilang apa ya Mati segan apa hidup segan mati tak mau ya Bisa dibilang seperti itu lah teman-teman Tapi ini sektor ekonomi ya Jadi disini si Mallers ini memperkirakan bahwa Dolar Amerika Serikat memasuki era baru inflasi yang terus-menerus tinggi Yang hanya akan menguntungkan Bitcoin Benar sekali teman-teman Karena orang mulai lari ke sektor cryptocurrency Nah disini apakah inflasi tinggi tak terelakkan ya Berbicara dengan CNBC ya Koankor Kelly Evans bertanya kepada CEO Mengapa orang harus mengharapkan Bitcoin menjadi moonshot setelah krisis perbankan Yang secara historis merupakan periode deflasi Ya dia mengutip mantan CTO Coinbase Si Balach ini ya Yang memprediksikan 90 hari Bitcoin bisa ke 1 juta ya Dia mengalami hyperinflasi ya Dan mengirim Bitcoin menjadi 1 juta dolar dalam 10 hari ke depan ya Berarti dia ambil dari segi ekonominya ya si Balach ini teman-teman Tapi apapun ini semoga terjadi ya Amin-amin Argumen Mallers sederhana ya Bitcoin adalah uang pasokan tetap Sedangkan dolar tidak Ya betul karena dolar bisa dicetak Ya atau ya seperti inilah ya Seperti yang diperlukan The Fed ya Dia menginjek atau dia mencetak lagi dong ya Yang berarti Bitcoin akan terapresiasi ya terhadap dolar Karena semakin banyak dolar yang beredar Tentu saya seperti itu ya Intinya ini semua berawal dari Covid lah ya Oke disini ada quote nya ya Smart money ya Mau katanya Satu-satunya hal yang jelas bagi kami dan jelas bagi pelanggan kami adalah Anda tidak dapat menyiapkan dan menyimpan dolar dalam dolar lagi Kira-kira seperti itu Federal Reserve mendukung bank-bank dengan 300 miliar dolar Sebagai bagian dari program pendanaan jangka waktu bank yang baru minggu lalu Menghapus setengah dari kemajuan yang telah dibuatnya adalah menyusutkan Nerasanya selama setahun terakhir ya Bank Sentral telah berusaha untuk memadamkan inflasi yang terus-menerus tinggi Yang mencapai 9,1% pada bulan Juni Kembali ke tingkat target 2% teman-teman Tapi ini tinggi sekali ya Sumpah ini 9% tinggi sekali di tahun kemarin ya Sejak 40 tahun terakhir di Amerika baru terjadi di tahun kemarin ya Meskipun inflasi tetap panas di angka 6% ya Telah dipersingkat jangka waktu ketika mereka mengharapkan The Fed untuk mulai memangkas suku bunga ya Dari kuartal 1 2024 hingga Sorry, kuartal 1 2022 ini ya Hingga Juni 2023 menurut Mellers Inflasi dalam kisaran 5-10% sekarang akan dinormalisasi Atau ya minimal dikurangi lah teman-teman ya Mereka harus menghentikan hal-hal dengan uang baru lanjutnya Merujuk pada bank-bank yang berjuang setelah keruntuhan Silicon Valley atau SVB ya Anda melihat aset langka, aset berisiko sebenarnya menjadi pemenang besar disini Betul, karena kita lihat sendiri sektor kripto ya Makin meledak teman-teman Oke, salah satu pendiri BitMEX Arthur Hayes Menerbitkan postingan blog ya kamis lalu Yang menawarkan prediksi serupa ya Menyatakan program baru Fed Atau The Fed ini akan mengantarkan Percetakan uang yang tak terbatas Atau sangat-sangat tinggi Ya, kalau kita lihat ya Di waktu 2021 ya The Fed mencetak uang juga Waktu Covid ya Agar mereka terhindar dari berbagai Apa namanya Berbagai kekurangan dana teman-teman ya Kripto melonjak ya Apakah 2023 ini bakal lebih melonjak teman-teman Karena diinjek banyak sekali ya 300 miliar dolar teman-teman ya Kita tunggu ya Kembali ke wilayah Banteng Atau kembali ke wilayah Bullrun teman-teman ya Selain Hayes dan Mellors Firma Analytic on Chain Glassnode telah mencatat indikator on chain utama Bahwa Bitcoin telah kembali ke wilayah pasar bulis awal ya Semoga, semoga, semoga Lebih dari 122 ribu entitas Bitcoin Baru dibuat setiap hari minggu lalu Jumlah yang lebih besar dari 90% hari Dalam sejarah Bitcoin Sementara itu transaksi mencapai 309 ribu per hari ya Pertanda aktivitas investor semakin meningkat Ya, mau lari kemana lagi nih ya Kalau kita bilang Kalau kita mau lihat Mau lari ke sektor mana lagi Sedangkan diperbankan sendiri Sedang lemah sekarang Beberapa investor jangka panjang Yang tampaknya termotivasi untuk mengambil keuntungan dari rally ini ya Menandakan kekuatan yang luar biasa Dan cerminan yang Dari keyakinan tentang peran Bitcoin Di masa depan Sistem keuangan global Tambah Glassnode Kira-kira seperti itu Tapi walaupun ini diberi taman arik teman-teman ya Kita tetap dior ya Tetap dior on research Gunakan uang anda sebijak-bijak mungkin Dan kalau bisa Kalau sudah punya aset ya Contoh nih kalian sudah punya micin ke Sudah punya yang mahal ke Kayaknya ditahan dulu teman-teman Jangan nambah dulu ya Sepertinya begitu dulu Karena kita belum lihat efek yang signifikan Dari injek 300 miliar dolar ini Dari the Fed Kita belum lihat itu Apalagi untuk permintaan normalisasi 5-10% Untuk kenaikan suku bunga teman-teman Kita belum lihat dampak itu Kalau seandainya sudah mulai star Sudah mulai star untuk Sudah mulai kelihatan lah ya Kalau sudah mulai kelihatan Mungkin teman-teman Kalau mau nambah silahkan nambah Tapi saya enggak sarankan ya Sekali lagi Saya tidak menyarankan ya Tapi kalau kalian mau masuk Ya biasa saja Bisa juga teman-teman ya Kira-kira seperti itu Oke sampai disini ya Semoga bermanfaat Semoga sehat dan sukses terus Buat kalian semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya